The Wallflower itu anak yang di.. 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 Tembak? Tembok? Apa itu wall? Dinding? Tembok juga! Hey sayang! Jadi hari ini aku mau menerjemahkan istilah yang ada di video Indonesian Idioms in English. Video itu yang lucu yang saya sudah menerjemahkan kata-perkata untuk, you know, buat bercandaan gitu. Coba kita nonton dulu ya. Apa yang kau lakukan? Kau ingin pergi ke Bali! Tidak, aku tidak pergi. Aku tidak ingin melihat ex aku di sana, atau krokodil itu. You will not see them, ya. Bali adalah as big as the leaves of the Moringa! Still, I don't want the chance of seeing that striped nosed basket eyes. You are a shy, shy kitten, ya know? We will wash your eyes there, you will be happy! And I have to buy some spare Tribes for my bike anyway. You will not do anything. You know what you will do? You will watch the whole day, you.. Beautiful! Beautiful! Kitching cat! But what else am I supposed to watch? It's only the best soap opera. No, the best is the handsome handsome wolf Twilight rip-off Just give it a wave check Anyway, liver liver on the street If you see my ex, tell that shrimp brain I said hi I will eat shrimp in Jebaran But without you Jadi hari ini aku kasih kalian Aku kasih tau artinya yang benar Kalau street-street, jalan-jalan Ya kadang-kadang ada yang bilang walk-walk Tapi jalan itu juga street Jadi buat video itu Fred dan aku kita bikin street-street Karena lebih lucu ya Itu apa dalam bahasa Inggris yang benar Go for a walk Atau travel Atau go on a trip Dalam kasus ini pasti go on a trip Atau travel Land crocodile Buaya darat Ada banyak yang bilang playboy Tapi kayaknya kata itu Istilah itu udah jarang dipakai Lebih sering dipakai player As big as the leaves of the moringa Dunia tidak selebar daun kelor Tapi waktu aku bikin video aku Aku salah Aku pikir itu dunia selebar daun kelor Aku lupa pakai tidak Kalau bahasa Inggris agak susah ya Ada peribahasa enggak Yang paling mirip Mungkin The world is your oyster Karena artinya peribahasa dalam bahasa Indonesia Emang like Kalau gagal gak apa-apa Dunia masih besar Ada banyak kesempatan So dalam bahasa Inggris kita bisa bilang The world is your oyster You can do anything Heeeeng gitu Striped nose Hidung belang Itu hampir sama dengan player ya Tapi biar kalian ada satu istilah lagi Coba womanizer Ya itu sering dipakai juga You're a womanizer Basket eyes Mata keranjang Pervert Tapi itu emang apa Itu cowok yang suka Checking out Checking out itu like Damn girl Kalau lihat cewek dari bawah ke atas You know Guy who likes to check women out Kalau pervert itu emang like Buruk banget But maybe basket eyes Mata keranjang emang buruk I don't know So kalian pilih Shy shy kitten ya Buat video kita pakai kitten Biar you know A little bit different Shy shy cat Malu-malu kucing Aku rekomen kamu pakai Wallflower Ini emang istilah Dalam bahasa Inggris Wallflower Itu berasal dari You know dance Kayak school dance Prom Anak yang malu Gak mau joget Gak mau Menari sama anak-anak lain Jadi dia Berdiri di Di dinding Like malu-malu kucing Wash your eyes Cuci mata Ya tadi aku bilang Checking someone out Checking some guys Out at the mall Checking some girls Out at the mall Cuci mata itu juga Like kalau Pergi ke mall Tapi gak beli Cuma lihat-lihat Produk yang ada ya Itu ada Dalam bahasa Inggris juga Itu namanya Window shopping Spare tribes Itu suku cabang ya Itu yang benar Spare parts Bukan spare tribes So waktu kita bikin video ini Ada dua sinetron Well no Ganteng-ganteng serigala Udah selesai Waktu kita bikin video ini Tapi Masih like ada yang tahu And like Buat kita Itu emang lucu banget Handsome-handsome wolf And then yang kedua Cantik-cantik Kucing dapur Teman aku Bacun Hakim Ada dalam Sinetron itu Jadi Aku pakai sinetron itu Even though Kayaknya gak lama ya Udah gada Sinetron dalam bahasa Inggris Itu Soap opera So dalam video ini Fred bilang Wave check Just give it a wave check Check ombak Dalam bahasa Inggris Itu apa Size up Check out I'll check it out And then let you know So dalam video itu Dia bilang You know Just give it a wave check Just check out Handsome-handsome wolf Liver-liver on the street Atau bisa bilang Heart-heart on the street Hati-hati di jalan Yang benar Be safe Atau take care Aku sudah bikin video Ada di Instagram Bukan be careful ya Kalau kamu mau bilang Hati-hati di jalan Itu bukan be careful Be careful Kamu cuma bilang sama orang Kalau ada sesuatu yang berbahaya I'm going to trim my eyelashes With this scissor Whoa, whoa, whoa Be careful You're gonna cut your eye Who trims their eyelashes anyway? Jadi gimana? Kamu harus bilang apa Kalau mau bilang Hati-hati di jalan Kamu bisa bilang Take care Oh, you're going home now? Okay Take care Juga bisa bilang Be safe Oh, your Ojek arrived? Okay Be safe Got it? I think he got it Why wouldn't you get it? Dan akhirnya Shrimp brain Otak udang Kami gak ada Shrimp brain Dalam bahasa Inggris Itu gak benar Tapi kita ada Bird brain Gatau kenapa Di Indonesia Udang Tapi di Amerika Bird Burung I don't know why Biar kalian ada Satu istilah lagi Kamu bisa pakai Not the sharpest tool In the shed Risky He's not the sharpest tool In the shed Itu kayak bodoh Anyway, terima kasih semuanya Sudah nonton video ini Kalau suka Kasih thumbs up Kalau gak suka Kasih thumbs down Kalau gak peduli Jangan melakukan Apapun I'll see you next time I'm the worst YouTuber Gabi sa promosi Indiri I'll see you next time I'll see you next time